Intro Memahami Injil Markus bab 7 bagian ketiga Ia menjadikan segala-galanya baik Pada video bagian kedua yang lalu Kita telah melihat perjalanan Yesus dengan para murid Yang telah melampaui batas geografis dan kultular Yaitu pada orang-orang bukan kalangan Yahudi Yang belum mengenal Allah Dan bagi orang Yahudi di zaman itu Mereka dinilai sebagai bangsa kafir Namun penilaian Yesus berbeda dengan mereka Justru Yesus mau datang pada mereka Dan mengabulkan permohonan seorang ibu Yang anaknya kerasukan setan Bagi Yesus belas kasih dan kuasanya Tidak terbatas hanya pada orang-orang tertuk saja Tapi terbuka untuk semua orang Selanjutnya pada video bagian ketiga ini Yesus dan para muridnya Meneruskan perjalanannya menuju Danau Galilea di Dekapolis Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus Dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis Perjalanan Yesus memasuki wilayah Dekapolis Ini mengingatkan kembali pada suatu peristiwa Saat mengusir setan yang merasuki seorang Di kota Gerasa Dekat Dekapolis Dan setan itu jumlahnya sangat banyak Sehingga menyebut dirinya sebagai legion Dan peristiwa itu ada pada Injil Markus Bab yang kelima Kala itu Yesus mengusir roh jahat itu Dan mengizinkan mereka memasuki kawanan babi-babi Yang jumlahnya hampir 2.000 lebih Hingga babi-babi itu terjun ke Danau dan mati Selanjutnya Akibat matinya babi-babi itu Maka membuat penduduk di situ menjadi takut Lalu menghalau Yesus pergi dari daerah tersebut Dan setelah orang yang kerasukan itu sembuh Ia ingin mengikuti Yesus Namun dilarang Dan memerintahkan agar pulang ke kampungnya Serta memberitakannya pada orang-orang di sekitarnya Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta Supaya ia diperkenankan menyertai dia Yesus tidak memperkenankannya Tetapi ia berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu Kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau Orang itu pun pergilah Dan mulai memberitakan di daerah dekapolis Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya Dan mereka semua menjadi heran Rupanya kesembuhan yang dialami oleh orang kerasukan itu Dan memberitakannya di dekapolis Inilah yang menjadilah terbelakang Saat Yesus hadir kembali di kota itu Maka mereka membawa orang yang mengalami Tuli dan gagap kepadanya Untuk mohon disembuhkan Di situ orang membawa kepadanya Seorang yang tuli dan yang gagap Dan memohon kepadanya Supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak Sehingga mereka sendirian Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu ia meludah Dan meraba lidah orang itu Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas Dan berkata kepadanya Artinya terbukalah Maka terbukalah telinga orang itu Dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya Lalu ia berkata-kata dengan baik Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga Tetapi makin dilarangnya mereka Makin luas mereka memberitakannya Mereka takjub dan tercengang dan berkata Ia menjadikan segala galanya baik Yang tuli dijadikannya mendengar Yang bisu dijadikannya berkata-kata Peristiwa penyembuhan pada orang tuli dan gagap ini Bila dibandingkan dengan penyembuhan yang pernah terjadi sebelumnya Agak berbeda Dan ada hal-hal yang menarik Bila dicermati dengan baik Yaitu Yang pertama Mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan di hadapan orang-orang Melainkan membawa orang tuli itu menjauhi orang-orang Yang kedua Mengapa Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu merabah lidahnya dengan ludahnya Dan yang ketiga Mengapa Yesus mengenggadah ke langit Dan menarik nafas saat menyembuhkannya Yesus membawa orang tuli itu menjauhi orang-orang Tindakan itu mengartikan bahwa Yesus memperlakukan orang tuli itu secara pribadi Dan penuh kasih Serta memahami bagaimana dia mengalami keterasingan Ataupun malu karena kondisi fisiknya itu Dan tindakan Yesus memasukkan jarinya ke telinga Itu mengartikan pada sentuhannya yang berkuasa menyembuhkan Selanjutnya saat Yesus meludah lalu merabah lidah orang itu Ini mengartikan pada suatu peristiwa yang luar biasa Yaitu darahnya yang menghapus dosa-dosa manusia Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Dan Yesus mengenagadah ke langit Serta menarik nafas saat menyembuhkannya Ini mengartikan bahwa Yesus merasa iba dan sipati Terhadap orang-orang itu Serta orang-orang yang menderita dalam penderitaan mereka Selanjutnya setelah orang-orang melihat musjat penyembuhan itu terjadi Mereka menjadi takjub dan tercengang Serta berkata Ia menjadikan segala-galanya baik Yang tuli dijadikannya mendengar Yang bisu dijadikannya berkata-kata Yesus bagi Markus adalah pemenuhan sempurna Dari semua nubuat Nabi Yesaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Yang menyembuhkan orang bisu Orang tuli dan buta Pada waktu itu Mata orang-orang buta akan dicelikan Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka Pada waktu itu Orang dumpuh akan melompat seperti rusa Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai Sebab mata air memancar di padang gurun Dan sungai di padang belantara Lalu apakah ada pesan-pesan yang bisa didapatkan Pada peristiwa penyembuhan orang tuli dan gagap ini Bagi pertumbuhan rohani kita Pasti ada dan pesannya adalah Yang pertama Apakah telinga kita yang selama ini terbuka Untuk mendengar Juga dapat mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita Dan yang kedua Apakah lidah kita yang berfungsi dengan baik Dapat digunakan untuk memuji Dan berbicara tentang kasihnya dalam hidup kita Demikianlah pembelajaran memahami Injil Markus Pada bab 7 ini yang terbagi dalam 3 video Marilah kita berdoa Yang Tuhan ajarkan pada kami Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Haleluya Amin Jumpa lagi pada video berikutnya pada bab 8 Injil Markus Tentang Yesus Tentang Yesus memberi makan 4.000 orang Terima kasih telah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Amin